Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ringan amatiran ala gua Review pertandingan antara Manchester United menghadapi WSM Di preview pertandingan ya Gua tulis judulnya besar-besar Kalau ini adalah momentum Manchester United Untuk bisa membalas ya Kekalahan di London Stadium ketika menghadapi WSM 2-0 Dimana pada saat itu penampilan Manchester United gak banget Bahkan gul-gul yang tercipta juga Cenderung gul-gul yang simple Bahkan ada karena kesalahan dari pemain Manchester United Di tahun 2024 WSM United belum pernah mendapatkan kemenangan Rekor gul mereka pun juga tidak bagus Sementara tim asuhan Eric Tenha di tahun 2024 ini Sejauh ini sebelum menghadapi WSM tadi Manchester United memperoleh hasil yang bagus Belum pernah kalah dan juga produktif dalam mencetak gul Di pertandingan tadi Eric Tenha melakukan satu perubahan Di starting line-upnya ya Jika dibandingkan dengan ketika Manchester United menghadapi Wolves Adalah Rafael Veran Yang digantikan oleh Harry Maguire Di pertandingan tadi By the way terima kasih Sobat Pobolantian yang sudah bergabung Di live commentary Di babak pertama Yes Manchester United berhasil unggul 1-0 dulu Melalui seorang Rasmus Hoilun Goal yang menurut gue bagus Bagaimana aksi individu dari Rasmus Hoilun Yang cepat dan eksekusi juga yang tajam Membawa Manchester United penting ya Di pertandingan tadi itu Untuk bisa mencetak gul duluan Karena penampilan dari Manchester United di babak pertama Menurut gue mungkin agak sedikit membosankan Karena cenderung pasif Bagaimana para pemain juga determinasinya Kurang maksimal Tidak banyak pergerakan Tidak cair penampilannya Lalu juga bagaimana Jarak antara lini per lini Utamanya lini belakang Lini tengah dan juga lini depan Ini terlalu jauh Gap terlalu jauh Sehingga Banyak sekali ketika melakukan build up Ini diakhiri oleh Atau bahkan langsung ya Di inisiasi Kalau Manchester United ini melakukan Umpan-umpan direct dari belakang Langsung ke depan Dan ini Juga dengan mudah Diantisipasi oleh lini belakang Dari West Ham United West Ham United di babak pertama Menurut gue secara overall juga Banyak menguasai possession Di lapangan tengah Karena kuncinya ada di situ Mereka Sering sekali menang duel Maupun duel Duel first ball Maupun second ball Namun Menurut gue Kredit Di pertandingan babak pertama tadi Selain untuk Goal yang diciptakan duluan Oleh Manchester United Juga bagaimana Lini belakang tangguh Manchester United Pemain-pemain lini belakang ini Menurut gue Sangat Excellent dalam membaca Permainan Lisandro Martinez Harry Maguire Di kanan dan di kiri Ada Diogo Dalot Dan juga Luksho Yang walaupun West Ham ini banyak Menguasai bola Dengan duel-duel yang mereka Menangkan utamanya Di lini tengah Tapi mereka cenderung sulit Untuk bisa masuk ke pertahanan Dari Manchester United Ada satu Penyelamatan yang luar biasa Juga dilakukan oleh Andre Onana Kalau tidak salah tadi Dari skema bola mati Yang Refleknya Menurut gue Sangat oke Sangat brilian Menggagalkan bola Untuk masuk ke gawangnya Dan Ya Manchester United Menurut gue Tadi itu di babak pertama Juga Tidak begitu banyak Mendapatkan momentum Walaupun bukan tanpa momentum Tanpa peluang juga Tapi Bagaimana Situasi di atas lapangan Juga berbeda Jika dibandingkan dengan Ketika menghadapi Wolves Contohnya Ada Adaptasi strategi Yang dilakukan oleh Eric Ten Hag Dengan Menambah Pemain di lini tengah Tadi Diogo Dalot Yang Tetangkap kamera Ada pembicaraan Dilakukan oleh Eric Ten Hag Di pinggir lapangan Setelahnya Diogo Dalot Ini bermain Lebih inverted Ketengah Bahkan sampai juga Ke lini tengah Bagian kiri Untuk menambah lagi Daya kreasi Di lini tengah Namun menurut gue Problem utamanya Adalah bagaimana Pemain ini Kurang tajam Kurang cepat Bola-bola yang diberikan Juga cenderung Bola-bola pasif Artinya bola dari kaki Ke kaki Bukan bola-bola ruangan Terutama untuk lini depan Karena lini depan Manchester United Ini pemain-pemainnya Punya kecepatan Ya kan Rashford Hoylund Maupun juga Garnaccio Hanya Menurut gue Yang lebih sering Melakukan Apa namanya Aksi-aksi Individu Dengan mengandalkan Kecepatan Yadalah seorang Marcus Rashford Di sisi kiri Dan menurut gue Ini bagus Terutama untuk Memberikan semacam Kayak shock Terapi Katakanlah demikian Bagi lini belakang Pertahanan dari WSM Dan di babak kedua Manchester United Merubah situasinya Mereka lebih cair Dalam bergerak Mereka tidak pasif Determinasi juga Lebih tinggi Lalu mereka bisa Mencetak dua goal Menurut gue Dari Rasmus Sorry Dari seorang Alejandro Garnaccio Di awal babak kedua Dan goal ini Krusial ya Bagaimana Manchester United Di babak kedua Sudah bisa langsung Menggandakan Kedudukan Walaupun sebelumnya Ada peluang Dari Emerson Karena ada kesalahan Dari seorang Harry Maguire Yang untungnya Emerson ini Salah ya Dalam membuat Keputusan Dan peluang tersebut Hilang begitu saja Untuk menyamakan kedudukan Karena tadi Kalau seandainya Emerson mampu Menyamakan kedudukan Menjadi satu-satu Dari awal babak kedua Maka ini akan Memberikan kesulitan Menurut gue Di jalannya pertandingan Untuk Manchester United Di babak kedua Tapi Tidak demikian Dan Manchester United Yang sudah unggul 2-0 Nampak lebih percaya diri Mereka lebih aktif Dan ini yang memberikan Perbedaan yang besar Dari pertandingan Di babak pertama Akhirnya Ada goal ketiga Yang menurut gue Prosesnya sangat ekselen Dimulai dari pressing Seorang Scott Miktominay Dibantu oleh Rasmu Soilun Lalu Scott Miktominay Dia Apa namanya Kedepan Dan memberikan Asis kepada Garnacho Yang finishingnya Juga sangat bagus Overall Menurut gue Gue tidak sekali lagi Gue tidak ingin Menyoroti Per individu Karena Kemenangan tadi Juga diraih Secara Permainan kolektif Yang terdiri Dari beberapa penampilan Secara individu Kalau secara kolektif Mungkin itu tadi saja Inisiatif terutama Baru muncul Di babak kedua Bukan dari babak pertama Untung Manchester United Berhasil mencetak guluan Di pertandingan tadi Karena Ya Manchester United Sangat besar Untuk peluang Inkonsistennya Ketika menang Menghadapi Chelsea Lalu kalah Di kandang sendiri Menghadapi Bormut Bisa saja terjadi Di pertandingan tadi Namun Itu tidak Dilakukan Secara konsisten Di pertandingan Gue gak tau Apakah ada masalah fisik Atau seperti apa Terkait dengan masalah fisik Ada insiden juga Kan Lissandro Martinez Tadi dengan Koval Ada masalah Nampaknya dengan lututnya Semoga bukan cedera yang parah Karena Ya Lissandro Martinez Terlihat tadi Bagaimana peran yang sangat sentral Di lini belakang Baik secara bertahan Maupun juga secara Build up Semoga tidak parah Gue belum tau informasinya Seperti apa Nanti kalau ada informasi lagi Insya Allah akan gue sampaikan lagi Di Football United Diogo Dalot menurut gue Juga tampil luar biasa Tadi Inisiatifnya Luar biasa Di lini belakang Gue menilai Secara keseluruhan Juga lini tengah Manchester United Di babak kedua Lebih bagus Daripada di babak pertama Soal masalah ketajaman Menurut gue Ya 3-0 Merupakan kemenangan besar Tentu saja 3 goal yang disarangkan Di gawang lawan Ini merupakan Hal yang bagus Kalau mungkin ada yang berharap Oke harusnya bisa Ya tentu saja Bisa 7-8-9-15-17-0 Ya kan Tapi Menurut gue secara normatif 3-0 ini merupakan Kemenangan besar Manchester United Juga clean sheet Nah clean sheet ini Menurut gue Bukan hanya skodar Andre Onana saja Sering ketika kebobolan Andre Onana yang disorot Andre Onana Menurut gue enggak Tadi Manchester United clean sheet Bukan hanya karena Andre Onana Walaupun Andre Onana juga Melakukan beberapa save Positioningnya juga bagus Inisiatif-inisiatif Ketika Apa namanya West Ham United Mendapatkan Bola-bola mati Dari corner Dia meninju Dia melakukan save Menurut gue cukup bagus Tapi juga bagaimana Kerja secara unit Ini yang gue apresiasi lebih Kerja secara unit Lini belakang Manchester United Dua back sayap Campil kokoh Dua back tengah Juga tampil kokoh Kasimero pun juga demikian Tampil kokoh Mereka Sangat aktif ya Dalam melakukan Pergerakan bertahan Dan ini sudah dimulai Dari babak pertama Yes dimulai babak pertama Karena babak pertama Lini belakang Manchester United lah Yang lebih memegang Kendali Pertandingan Secara keseluruhan Tapi di babak kedua Menurut gue Lebih hidup lagi Dan lebih tajam lagi Secara keseluruhan Gue sangat happy Dengan 3 poin Dan juga 3 goal Ini membawa Sementara ini Manchester United Masih belum ya Meringsek ke papan Atas ke zona Eropa Karena masih berada Di peringkat ke-6 Beda Sekitar Berapa 6 poin ya kan Dengan Tottenham Motspur Cuma Kalau forum ini Bisa dilanjutkan Manchester United Berpeluang besar Menurut gue Untuk bisa Ya apa namanya Mendapatkan poin demi poin Kemenangan demi Kemenangan demi kemenangan Ini bagus untuk dressing room Bagus untuk mental Secara kolektif juga Dengan harapannya Manchester United Bisa konsisten Tampil bagus Dan juga meraih Kemenangan demi Kemenangan Apa lagi Satu poinnya Menurut gue Oke lini belakang Lini depan juga ya Bagaimana goal-goal tadi tercipta 3 goal Semua dari lini depan Luar biasa Rasmus Hoilun Di berapa 4 pertandingan terakhir Mencetak goal terus Wah ini juga Ekstimewa menurut gue Garnacetun saya dengan 2 goal Rashford menurut gue Oke tadi mungkin ada beberapa Kejadian Minimal ya Yang mungkin bisa dikategorikan egois Tapi bagaimana Dia tampil secara cepat Tampil secara tajam Dia juga punya inisiatif Untuk melakukan penetrasi sendiri Gue selalu katakan Gue tidak ada permasalahan Dengan pemain yang Mengandalkan skill individu Untuk melakukan penetrasi sendiri Karena disitu Bisa terjadi solusi ya Terutama untuk lini depan Dan itu tadi Dilakukan oleh Marcus Rashford Ada beberapa peluang juga Yang didapatkan Tapi secara keseluruhan Sekali lagi Gue sangat happy Dengan lini depan Manchester United 3 goal bisa disarankan disana Semoga trend ini Bisa terus berlanjut Kurang lebih demikian Sobat Football United Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Sola subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan glory-glory Manchester United Thank you Terima kasih sudah menonton